Masa sebuah batu di bumi 40 kg Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 Dan percepatan gravitasi bulan 1,6 1,6 percepatan gravitasi bumi Berapakah berat batu yang hilang ketika dibawa ke bulan? Pertama, kita tahu kalau masa itu tetap Masa nilainya tetap Jadi, masa di bumi itu sama dengan masa di bulan 40 kg Bukan masa bumi-masa bulan, tapi masa di bumi Masa di bulan Jadi, mereka nilainya sama Oke Tetapi, G-nya beda G bumi itu sama dengan 9,8 N per kilogram Itu sama juga dengan meter per second kuadrat G bulannya Sama dengan 1,6 dikalikan dengan G bumi Berarti, 1,6 dikali 9,8 Ini kalau kalian hitung 6 tidak ya hasilnya Angkanya jelek ya Biarin saja lah Gini 1,6 G bumi Saya tulis saja gini Nah, kita akan menghitung berat di bumi W di bumi Berarti kan M di bumi Dikalikan G bumi-nya 40 dikali 9,8 Berarti sama dengan berapa nih? 40 dikali 9,8 Ini ngasih angkanya Agak Apa yang namanya Kejawaan gitu lah Pakai angka 10 aja lah Sebenarnya, tidak usah pakai 9,8 W di bulan Berarti M di bulan Dikalikan G Di bulan Atau kalian mau cara cepatnya W di bulan Itu sama dengan 1,6 dikalikan W di bumi Karena kan Apa itu lagi? G-nya 1,6 Kalau kalian tidak cahaya Ini hitung saja nih Misalnya nih Di hitung ya 40 G di bulan kan Berarti kan ini kan 1,6 dikalikan G Di bumi ya Berarti 40 dikali 1,6 Dikalikan 9,8 Berarti kan nanti Itu 65,33 Berarti ini nanti 1,6 dikalikan 3,92 Ini berarti Hasilnya sama aja 65,33 Nah Serah kalian mau Cara yang mana Yang ditanya itu Mas Berat yang hilang Berat yang hilang Yang hilang berarti Dikurangi aja Berarti W Yang hilang Berarti nanti Ini W di bumi Dikurangi dengan W di bulan 392 Dikurangi dengan 65,33 65,33 Berarti 326,67 Newton Nah Jadi seperti ini ya Sederhana aja Oke Sekian Pembahasan soalnya Semoga mudah dipahami Dan Dimengerti Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Subscribe Like Dan share Oke Dadah Sampai berjumpa Dikurangi dengan